Musik Patroli Telang Malam Hari ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Semarang khususnya yang melakukan aktivitas pada malam hari. Di jalan kali banjir kanal barat, kita memeriksa seorang pemuda yang mengendari sepeda motor bisa dilengkapi dengan surat-surat. Musik Ada surat-suratnya enggak ini? Ya tapi saya mau ambil dulu. Oke sebentar, ada surat-suratnya apa enggak? Ada. Ada, gini. Sebentar, ini nyenangkan tak kasih tanda terima, nanti ambil surat-surat bawa ke kantor, saya tunggu. Oke? Oke? Kores Sabes, Jepang Karyadi. Kita kasih pengertian, kita kasih pengarahan. Kayak gitu ya? Ini bukan jalan kamu, pakai aturan, pakai helm, pakai surat. Gitu ya? Akhirnya pemuda tersebut mau motornya diamankan di kantor. Ini, di sini. Apa yang sama Pak? Daya sini. Kalau di sini di kota, lewat jalan raya harus tahu aturan, pakai helm. Gitu kan? Jadi setelah kita melanjutkan perjalanan ke arah Berok, jadi kita menemukan pemuda yang lagi tongkrong di pinggir jalan. Lagi padanya ngapain, Mas? Coba tasnya masih, di luar, Mas. Dikuarkan dulu, coba. Coba di luar, 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 di luar. Kita lakukan penyisiran dan mengamankan beberapa botol minuman keras. Jadi kita menemukan pemuda yang kelari, Pak. Ternyata kendaraan yang mereka pakai tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Selama kita melakukan operasi ataupun patroli tulang, kalau kita menemukan kendaraan-kendaraan yang seperti itu, tetap kita amankan di kantor. Jadi setelah kita patroli di jalan Soekarno-Hatta, tadi kita memang mendapati beberapa anak muda yang bergrombol di depan minimarket. Jalan Soekarno-Hatta, di luar, di luar, di luar, di luar. Karena kita melihat motornya rata-rata lengkap, jadi kita tidak ada yang kita-kita. Kemudian hanya kita anjurkan untuk pulang ke rumah. Tompas! Tompas! Terima kasih. 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 Terima kasih.